Intro Mungkin kalau ada pemirsa yang ingin bertanya Mungkin kita bisa buka link Diskusi saat ya, tanya jawab Bisa saat atau apa ya Masih ada waktu saat ya Masih lama buka nih Baik, silahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan nanti ada tim kita yang mencoba untuk menyampaikan Nanti mungkin bisa ditulis aja saat itu Kemudian Ustadz Bayu yang langsung jawab Kira-kira ada nggak? Nah, gimana? Ini ada pertanyaan ini Kira-kira tipsnya seperti apa itu? Untuk orang tua Jadi kan pada saat dari kemarin itu Banyak orang tua yang mengeluhi Nah, saya dibanyakin tugas kayak gini Banyak sekali tugas Padahal Gimana ya, orang tua itu kan Ya, dia Mempunyai kewajiban buat ngejari anaknya memang ya Nah, cuma Kalau misalnya Caranya Di YouTube atau di internet itu sudah banyak sekali Tata cara pembelajaran Dengan yang sangat dimudahkan Jadi, ditemani anaknya Agar memegang HP Untuk membuka yang pelajaran-pelajaran itu Jangan di kasih Main game nantinya Wah, ya aku ragin Ujung-ujung gitu dibuka Game apa istilahnya itu? Game apa yang biasa mereka main ini? Cacing-cacing Oh, cacing-cacing Jadi kan Ada kemarin sebuah kasus di sekolah lain Jadi, anak-anak ini Dia pegang HP nih Jadi, orang tuanya kan Orang tua pekerja ya Jadi, dia Jarang ada di rumah Pokoknya anaknya dikasih HP Dikasih pakai data Udah tinggal Ternyata gurunya datang ke rumahnya Dan ngecek Apa nanyain ke Ternyata ngecek langsung anaknya Anak ini ternyata tidak mengumpulkan tugas Harusnya kan kita sebagai orang tua Yang kita dampingi Paling tidak kita mengarahkan Ketika kita tidak bisa mendampingi langsung Karena suatu pekerjaan Kita mengarahkan Atau Itu Kita hapus-hpus lagi Yang ada di HP Artinya Ya memang dituntut kesabaran Untuk orang tua Dalam keadaan seperti ini Kan juga Artinya juga Kadang seperti ini Kan dah lama Tapi Saya ada baca diberikan tadi Pak Kisan Dari Menteri-mentrikan kita Katanya Sampai Akhir tahun Akhir tahun Dulu ya Akhir tahun ya Waduh bahaya Itu satu Kira-kira gimana nih saat ini Kalau sampai diberlakukan hal itu Maka dari itu Saya mengajak kepada kita Semua rekan-rekan guru Karena ini Maksudnya sampai Akhir tahun Sampai akhir tahun Bukan direncanakan ya Maksudnya Kita takutnya sampai ke sana Sampai akhir tahun Maksudnya bisa lebih Bisa lebih ya Kalau kita mau berpikir Apa ya Berpikir negatif Mungkin bisa sampai 2021 Gak gitu Ya Ya Kita pengen itu Ini Guru-guru Kita lah semua Ketika mengajar Kita berikan totalitas Kita Sebagaimana kita mengajar di kelas Dengan cara Bagaimana Dengan cara Bikin video Pembelajaran Jadi Karena anak-anak ini Sudah Yang dia dengar Setiap hari Kan suara kita Iya betul Jadi Dari intonasi Suara kita Dari kata-kata Yang keluar dari mulut kita Anak-anak ini Paham Karena biasanya Anak-anak Sama-sama guru Guru matematika Ada dua guru matematika Misalnya Yang satu ngajarin Besoknya guru lain lagi Kadang dia bingung Tidak mengerti Sayang banget tuh Saya begitu Alangkah lebih baiknya Kalau misalnya Setiap pelajaran itu Kita yang memberikan Materinya Dari video kita sendiri Jadi anak-anak ini Nanti Akan Apa ya Termentor oleh Satu orang Satu guru Jadi misalnya Bahasa Indonesia satu Bahasa Indonesia satu Kalau misalnya Mereka cari Materi sendiri Di YouTube Otomatis kan Orangnya Ganti-ganti Itu Kebanyakan Begitu Sampai jam 2 subuh Masya Allah Perjuangan Jam 2 subuh Nanti bangun sahur Lagi Nanti siang Lanjut editing Tapi saya juga Enggak Terus-terus Begadang Terus Dibutuhkan Memang Samaran Samaran Sarawak Gini Ada satu pertanyaan juga Yang sempat Saya dapatkan dulu Kira-kira Ada gak Jam-jam Atau waktu-waktu Yang baik Yang anak-anak itu Mudah Untuk Mempelajari Pelajaran Matematika Yang mana Kalau saya Sendiri Urut Sekolah Kalau sudah dengar Pelajaran Matematika Apalagi Jam terakhir Matematika Dulu Matematika Disimpah Jam 11 Waduh Sudah Sat Kira-kira Menurut Antum Jam-jam Yang terbaik Jam-jam Yang baik Yang bagus Kira-kira Untuk Anak-anak Itu Maksimal Dalam Belajar Atau Mempelajari Pelajaran Matematika Enaknya Pagi Pada saat Dulu Saya Sekolah Yang saya Juara Satu Karena Orang tua Saya Basik Matematika Jadi Saya Bangun Pagi Kalau Anak SD Yang lain Bangun Jam 5 5 Saya Bangun Jam 2 Jam 2 Pagi Jam 2 Pagi Sebu Insya Allah Jadi Selat Malam Dulu Sama Orang tua Selat Malam Kemudian Nanti Setengah Tiga Itu Belajar Matematika Sampai Jam Setengah Lima Kemudian Selat Subuh Habis Subuh Baru Belajar Pelajaran Yang lain Jadi Di Rumah Saya Itu Saya Adik Saya Sama Ibu Saya Bapak Saya Itu Kebetulan Suka Matematika Semua Jadi Faktor Pendukung Ini Sangat Luar Biasa Antum Tidak Pernah Kira-kira Ada Perasaan Jenuh Orang tua Matematika Ibu Matematika Kemudian Ada Matematika Antum Tidak Pernah Punya Kepikiran Lain Tidak Kira-kira Saya Harus Cari Bidang Yang Lain Kebanyakan Gitu Ada Teman Saya Ibunya Bapak TNI Kemudian Mamanya TNI Akhirnya Ketika Menurun Ke Anak Begitu Ditanya Antum Menjadi TNI TNI Tidak Bosan Karena Hidup Dalam Lingkungan Seperti Itu Maksudnya Seperti Itu Kira-kira Kira-kira Kepikiran Tidak Kok Saya Jadi Itu Sih Saya Pernah Punya Cinta-cinta Masuk Kedokteran Didukung Dokteran Seru Dokter Hewan Atau Dokter Gigi Dokter Manusia Dokter Umum Jadi Pada Saat Itu Apa Karena Juga Prestasi Saya Zaman Dulu Dokter Kecil Sekarang Polisi Apakah Yang Tekan Kucil Polisi Kilit Dokter Kecil Dari Zaman SD Saya Duara Terus Jadi Pengen Kesana Orang Tua Mendukung Akhirnya Pada Saat Lulus SMA Saya Malah Mikir Lebih Enak Jadi Guru Akhirnya Balik Matematika Lagi Walaupun Pada saat Kepikiran Jadi Dokter Saya Tidak Pernah Kepikiran Jadi Pengusaha Karena Kalau Ya Salus Saya Jarang Kita Lihat Bulu Itu Kaya Jarang Kita Bisa Lihat Hasil Pas Pas Tidak 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 Usaha Seperti Apa Saya Sebelum Masuk MBS Itu Pengusaha Sebelumnya Oh Gitu Pengusaha Sukses Juga Jadi Dulu Pas Sebuah Namanya Sandal Eger Tarakan Orang-orang Ditarakan Terlalu Banyak Yang FAL Saya Yakin Jadi Pengusaha Penghasilan Pengusaha Atau Bisnis Sama Penghasilan Guru Memang Jauh Sekali Karena Rasulullah Juga Ngomong Kalau Untuk Mau Kaya Berusaha Jadi Pengusaha Maksudnya Cuma Pada Saat Itu Ketika Hati Terketuk Bahwa Saya Harus Kembali Kedudukan Pendidikan Langsung Pindah Aja Udah Artinya Sayang Sudah Sudah Kuliah Sudah Cita-cita Ini Kalau Nggak Dilanjuti Apalagi Sampai Jam Dua Malam Itu Bapak Belajar Nanti Gondek Jadi Pengusaha Gitu Ada Kira-kira Ada pertanyaan Lagi Tidur Belum Ada Baik Kita lanjut Aja Setelah Bergabung Pesantren Pesantren Wah Silahkan Kira-kira Setelah Antum Bergabung Di Pondok Pesantren Ini Ini Untuk Pribadi Antum Kira-kira Apa yang Nentum Rasakan Berdampak Kira-kira Apa itu Dampaknya Banyak Sekali Tapi Salah satu Yang paling Saya Rasakan Itu Pada Saat Dulu Pemut Pemut Pengusaha Di Jalanan Jadi Kan Tepat Tepat Sudah Dika Jadi Pedagang Dari Saya Jualan Itu Apa ya Bisnis Itu Dari Jaman Masiswa Jadi Masih 20 Jadi Sudah Ya Sudah Lama Sekali Kemudian tiba-tiba beralih Cuma perubahannya Itu pada saat Kita bisnis Kita biasa melalaikan sholat Oh Jadi ketika azam kita masih di jalan Ah nanti aja lah udah di rumah Eh sekalinya sampai rumah Capek, istirahat, udah ganti waktu sholat yang lain Biasanya sering lewat-lewat Nah ketika kita di kondol Itu Secara tidak langsung Ada yang ingatkan Dari lingkungan Kemudian ada juga yang lain Kalau Zaman dulu Terang Terang terus juga Terang terus juga Ini bukan untuk di contoh ya Jadi pada saat zaman dulu itu Zaman saya masih mahasiswa Terus saya ya Kena kelahan mahasiswa Saya paham itu Kemudian Pada saat sudah di pondok Kita kan di Apa ya Di dalam lingkungan yang tidak ada Hal seperti itu Kemudian itu Berlangsung selama Maksudnya itu lebih dari 8 jam Sari-sari Belum lagi kalau ada lemburan di pondok Jadi Akhirnya kita terbiasa Mau kembali ke yang Seperti itu Yang Kenakalan pada saat remaja itu Atau pada saat mahasiswa itu Sepertinya sayang sekali Jadi Memang Betul ya Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya Bagaimana kita memilih teman Kata beliau Memilih teman itu Seperti dengan Tukang pandai besi dan penjual parfum Walaupun dulu saya juga penjual parfum Jadi Kata beliau Kalau kita berteman dengan Penjual parfum Walaupun kita tidak bisa membeli Tapi minimal kita dapat Baunya Nah Kalau pandai besi Atau tukang las Atau yang lainnya Katanya seperti itu Kata Rasulullah Kalau kita berteman dengan orang Seperti itu Walaupun kita tidak ikut Ngelas Atau tidak ikut Bekerja di situ Tapi ketika kita bergabung Di situ Tentunya kita akan mendapati Baunya Baunya Atau percikan dari api Kita bisa saksikan Kalau orang ngelas Percikan kemana-mana Ya Seperti itu Pertama Ketika dalam Bergaul juga seperti itu Kalau kita berada dalam Satu pengkondisian Yang orang-orang itu Semua mengingat kepada Allah Tentunya kita pasti akan mengingat Allah juga Ya Kondisi yang mengarahkan kita Untuk Menjaga keimanan kita Ya ini memang Merupakan Apa ya Arahan Daripada Rasulullah S.A.W. Untuk menyampaikan kepada kita Orang-orang yang mau hijrah Kata Rasulullah Hendaknya dia Apa namanya Hijrah Dari tempat Asalnya Ketempat yang baru Ya Jadi hijrah Dari tempat asalnya Ketempat yang baru Nah ini juga Triks juga Untuk orang-orang yang Mengatakan Ini baru hijrah Sepertinya hijrah dari Yang dulunya nakal Gitu kan Yang dulunya Tidak mengenal agama Yang kemudian Mengenal agama Seperti itu Nah Set Mungkin Masih ada gak? Ada satu pertanyaan? Ya Matematika Oh matematika Oh matematika Yang mudah Gue belajar materi Matematika Wah Tuli Saya dengar katanya Trigonometri Sudah pusing Sebenarnya Itu paling gampang Mau dituliskan Mau digambarkan Atau gimana Nanti Nanti langsung ikuti di channel Oh Insya Allah Tampilkan sedikit Jadi Trigonometri Itu paling gampang Sekali Itu Gimana ya Misalnya ada Coba Bisa lanjut Lanjut Iya Nah Nah Iya Pokoknya Ini Kuadran Gitu ya Ini ada Lihat Baik-baik Di sini ada 0 Derajat Di sini 90 kemudian disini 180, kemudian disini 270, kembali kesini adalah 360, nah ini dia berlawanan arah jarum jam kemudian disini kuadran 1 kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, setiap kuadran itu nilainya dari 0 sampai 90 ya, ini 0 sampai 90 kemudian disini antara 90 derajat sampai 180, itu di kuadran 2 kuadran 3 dan kuadran 4 nya kemudian perhatikan posisi positif yang perlu dihafalkan atau perlu dipahami adalah posisi sin, kos, tan itu positif, jadi di kuadran 1 itu sin, kos, tan, tan positif, di kuadran 2 nah, cara menghafalnya ingat baik-baik ada sebuah kalimat yaitu semua sindikat tangan kosong jadi di kuadran 1 itu semua, artinya semua positif, kemudian di kuadran 2 itu sindikat, artinya hanya sin yang positif yang lainnya oh, itu kepanjangan sindikat apa tadi? semua sindikat tangan kosong oh, jadi di yang ketiga itu tan artinya hanya tan yang positif yang lainnya negatif kemudian kosong artinya di kuadran 4 itu hanya kos yang positif yang lainnya kosong itu adalah sebuah pola awal kemudian untuk yang penjumlahan trigonometrinya langkah mudahnya ada di channel saya jadi subscribe ya subscribe channelnya beliau ini apa sih kata-kata ini? subscribe atau subscribe? oh subscribe subscribe insya Allah nanti kalau mau lebih lanjut silahkan dibuka di channel youtube beliau disitu banyak ya banyak beliau menjelaskan materi-materi pembelajaran ya insya Allah mudah saya juga sempat kemarin buka-buka walaupun saya belum subscribe ya belum sempat subscribe tapi saya lihat memang mungkin penarik di pembelajaran ini memang kalau kita lihat matematika ini sebenarnya tergantung dari kesabaran kalau kita mau sabar terus sama memperhatikan ya insya Allah mungkin bisa sabar sama keberanian mencoba mencoba tapi kalau misalnya kita begitu lihat soal kayaknya susani kan kak kan gak berani itu kan? enggak sad gini soalnya itu kalau guru sekarang yang guru zaman kita dulu beda sad ya kalau zaman saya dulu wah itu mistak patah-patah tuh sad kamu memang bodoh kamu ini nah itu dia sad dan kalau guru zaman dulu terutama guru favorit saya itu bapak saya oh gitu ya jadi kalau guru anak-anak lain pada saat itu dapat ujung kan udah tenang ya kalau saya dapat lima itu tetap udah bisa jadi saya itu kalau dapat delapan saya gak berani pulang kenapa? karena yang dua ini yang dua kan ada sepuluh soal saya dapat delapan berarti yang salah dua yang dua ini akan diajari sama bapak saya sampai jam dua belas malam dengan berbeda-beda soal tapi maksudnya angkanya berbeda tapi satu jenis apa sih yang membuat antum kok merasa nyaman gitu sad kok merasa kok enak gitu di pelajaran gitu loh tanya aja kalau sudah dikasih ini kali ini udah lumet udah tak tinggal kok antum malah semakin kayak kecanduan deh saya bisa katakan begitu deh kok bisa deh karena maksudnya matematika itu kan pasti artinya kalau kita gak dapat hasilnya berarti salah dong ketika dapat hasilnya itu berarti sebuah keberhasilan itu berarti betul 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 berarti kan kayak teka teki nih ya benar benar kita jawab eh benar gitu kan tapi kalau misalnya salah kita coba lagi kita coba lagi sampai dapat sampai dapat hasilnya walaupun dengan cara yang berbeda gitu kan jadi memang matematik ini punya cara masing-masing atau memang hanya satu cara ada beberapa yang rumus umum atau cara-cara umum itu ada kemudian biasanya ada trik-trik khusus yang seperti yang tadi kayak semua sedikit tangan kosong itu tidak semua guru mengajarkan kemudian ada juga jalan-jalan yang singkat yang lebih mudahnya tapi untuk mencapai ke jalan yang singkat itu tadi kita harus tahu cara yang umum dulu kita harus tahu dasarnya dan sebenarnya guru nanti dapat oh berarti artinya juga apa namanya tidak ada orang yang bodoh dalam matematika mungkin bisa dibilang seperti itu saja tinggal dia mau tidak mencoba mau tidak mencoba tapi kalau sudah lihat angkanya saja sudah pusing ya memang seperti itu anak-anak memang seperti itu mungkin di kelas saya juga sampai guru matematika ketika kami itu dulu bosan sendiri soalnya pada tidur kami begitu menjelaskan baru guru yang Assalamualaikum kita di belakang ada juga guru itu yang dia masuk kelas ternyata muridnya tidak ada di dalam tapi bukan di MBS mungkin bisa ada satu trik juga untuk guru-guru matematika khususnya bisa gak kira-kira guru matematika itu ketika dia masuk jangan ada kesan horror kalau saya yang masuk dalam itu kalau sudah guru matematika apalagi dengan kumisnya baru bawa misan kita mau sudah lihat wah ini bahaya kayaknya pelajaran ini bisa gak tidak seperti itu masuk kemudian bawa canda tawa mungkin atau apa supaya kita juga murid ini senang kemudian bisa menyaksikan saya ada satu hukum saya nanti kayaknya senang dengan pelajaran ini kalkulus di kalkulus itu nanti ketika kuliah saya ada mungkin Ustadzidul juga kenal ya dengan dosen UB juga Pak Sationo bukan Pak Pak Rahmat ya 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 kayaknya Pak Rahmat ya itu ya Masa Allah beliuti ya apa ya cara beli menyampaikan itu memang mudah sekali bahkan lebih gerget dia daripada kami jadi dosen itu lebih gerget kalau ada yang gak bisa dia datangin tuh dia datangin gimana sih yang gak bisa ini kan ini mudah ini ya memang ada satu kepuasan kalau kita sudah dapat artinya memang sebenarnya kita ini anak-anak apa ya murid ini sebenarnya butuh memang bimbingan langsung dari guru yang seperti itu artinya kita cintai dulu pelajaran ini barulah mungkin bisa timbul minat kita dalam pelajaran ini mungkin seperti itu kali tadi kalau menurut saya yang pertama cintai dulu gurunya oh gurunya dulu cintai dalam hal apa nih ini perjelasin kalau kita pengajar yang SMA bahaya nih ketika guru itu datang bahkan dia belum menyampaikan sesuatu kita udah senang oh gitu cintai dalam hal itu tanda kutip ibaratnya kayak penjual sayur kan baru kedengaran suaranya teton teton kita udah oi datang di penjual sayur padahal kita gak tahu dia bawa apa gitu kan jadi yang pertama cintai dulu orangnya cintai dulu gurunya entah dia nanti menyampaikan materi apa yang dari jauh kita sudah suka jadi metode tukang sayur bisa dicatakan tukang sayur jadi kan penjual sayur ini kan biasanya kan suaranya biasanya kan suaranya dulu yang kedengaran kalau penjual ikan ikannya dulu suaranya dulu tapi beda ya iya iya jadi apapun yang dia bawa akhirnya kan biasa ibu-ibu itu langsung nunggu di depan rumah gitu padahal orangnya belum ada baru suaranya aja mungkin karena bisa di diskon atau bisa dihutang iya iya oke masih ada usah tidur kalau mungkin kita cukupkan sudah jam jam 2 ya waktu jam 2 kurang 5 menit mungkin pertanyaan terakhir kalau memang sudah tidak ada ada pertanyaan terakhir baik Satbayo mungkin kita cukupkan perkembangan kita pada siang kali ini sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk murid-murid kita yang ada di rumah kira-kira seperti apa pesan dari Antum untuk mereka supaya mereka ini tetap semangat dalam belajar-pelajaran alternatika khususnya silahkan oke buat saya Bing kenal-kenal sekalian Antum sekarang lihat sekarang kondisi pandemi dimana-mana sedang di lockdown bahkan di tempat lain itu ada juga yang orang tuanya itu di PHK kemudian sekarang bahkan juga ada ojol-ojol itu kurang orderan jadi maksudnya itu begini Antum belajarlah dengan serius kemudian capailah cinta-cinta Antum entah itu Antum menjadi pengusaha ataupun Antum menjadi apa ya kayak seorang pegawai gitu supaya apa supaya ketika ada kendala seperti ini ada musibah seperti ini itu bisa mengatasinya kan banyak tuh sekarang kenjol apa orang-orang yang berdagang sampai saya dengar di kota ibu kuota kita juga banyak katanya orang-orang yang dulunya dia seorang penjol sel atau apa karena di lockdown sekarang ini terlantar di sana saya dengar seperti itu ya itu kan itu saya sangat merasa miris sekali jadi kemudian apabila kalian mendengar hal-hal seperti itu silahkan bantu mereka sedekahkan hukum ini di bulan Ramadan sedekahkan harta baik-baik baik ya syukran jazakullahu hai rancat atas ilmu yang Antum sampaikan pada siang hari ini semoga Allah s.w.t membalas seluruh kebaikan-kebaikan Antum dari bayi Antum selama Antum boleh perjalanan di sini sampai selama kita seperti ini syukran terima kasih kepada para komunitas sekalian oleh kanal Allah s.w.t insyaallah saksikan terus channel kami saksikan terus MBS TV atau di Facebook Confess dari ilmi insyaallah agenda kita ini setiap siang jam 1.30 insyaallah dengan tamu yang berbeda tentunya ketika kita menyaksikan tayangan ini tentu akan menambah wawasan kita kemudian akan menambah apa namanya ilmu-ilmu atau kebenaran ilmu yang kita punya demikian yang bisa saya sampaikan pada siang kali ini dan pertama kita kita tutup dengan membaca doa kakar turma jelis berharga Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati